Buat apa efektif kalau hanya 3 bulan, sementara pandemiknya sudah hampir 2 tahun Buat apa efektif kalau hanya 3 bulan, sementara pandemiknya sudah hampir 2 tahun Bahwa efek sampingnya itu sangat minimal dan aman Saya kira semua kini sih tahu bahwa kelebuian autolog itu justru ada side effectnya Kenapa? Karena memang itu adalah produk dari darah kita sendiri dimasukkan sendiri Itulah keunggulannya, jadi kita sebenarnya untuk safety kita berani Ada pemelitian di Universitas Washington yang dipimpin ahli imunologi Merion Pepper Sebelumnya telah menunjukkan sasai memori tertentu yang diproduksi setelah terinfeksi virus corona Bertahan setidaknya selama 3 bulan di dalam tubuh Sebuah pemelitian di perditaan petang lalu juga menemukan Orang yang sembuh dari COVID-19 memiliki sel kekebalan penjuru yang kuat dan protektif Bahkan ketika antibody tidak dapat dideteksi Ahli imunologi Universitasial Akiko Iwasaki mengatakan Tak heran tubuh memberikan respons tahan lama karena itulah yang seharusnya terjadi Sejumlah kecil orang terinfeksi pada pemelitian baru ini Tak memiliki kekebalan yang bertahan lama setelah sembuh Hal itu mungkin karena perbedaan jumlah virus corona yang menginfeksi mereka Tapi menurut ahli imunologi Universitas Korontok Jennifer Government, vaksin bisa mengatasi hal ini Menurut Pomas Kipi, ada 27 kasus kematian yang diduga akibat vaksinasi dengan Sinovac Namun, setelah diinvestigasi, kematian tersebut tidak terkait dengan vaksinasi Dari kasus tersebut, 10 kasus akibat terinfeksi COVID-19 Lalu 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak Dan 2 orang karena diabetes melitus dan hipertensi yang tidak terkait Ya Ibu Elizabeth, apa sebenarnya sebab seseorang itu masih bisa terpapar COVID-19 meski sudah divaksin? Ya, kemungkinannya ada tiga Yang pertama adalah, kita tahu bahwa vaksin, ini pasti vaksin yang disuntikkan itu adalah Sinovac Ya, karena 32-26 itu berarti hanya Sinovac Sinovac itu kita tahu, vaksin aplikasinya itu 65% Ya, kita bandingkan dengan Pfizer, misalnya itu 95% Artinya apa? Tidak 100% kalau kita itu disuntik itu, lalu kita kekebalannya itu terbentuk Itu, apa, keampungannya itu tidak 100%, 65% saja Nah, kalau kita hitung-hitung ya, sekarang ini yang disuntik itu, sekarang yang 35% itu siapa? Bisa saya, bisa juga Ibu Atalia Begitu ya, jadi itu artinya memang dari vaksinnya, keampungan vaksin yang satu Yang kedua, kita ini sekarang ada varian Jadi dari virus COVID-19 asli, itu sudah bermutasi Sudah ditemukan tiga varian yang dia itu lebih menular Daya tulatnya lebih tinggi daripada yang aslinya Nah, kemungkinan ini, yang terinfeksi ini, yang sudah dipaksin itu Dia berhadapan dengan virus yang lebih menular Ya, tidak Lalu, yang berikutnya lagi adalah kemungkinan dari diri si penerima vaksin Ya, saya sudah disuntik dua kali Saya belum tahu, apakah saya kekebalan terbentuk? Belum tahu, saya Mungkin dari sayanya sendiri, yang sebetulnya tidak bisa membentuk antibodi itu Terhadap virus Corona Pertimbangan manfaat resiko Maka badan POM telah menerbitkan persenjuan penggunaan masa darurat Atau Emergency Use Authorization Pada tanggal 22 Februari 2021 Yang lalu, dengan nomor EUA 2158-1001 Sudah diberikan Emergency Use Authorization Untuk vaksin produksi Beijing Bio Institute Biological Product Yang merupakan salah satu unit dari Sinopharm Yang merupakan angkat perusahaan China Senin tanggal 11 Januari 2021 Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency Emergency Use Authorization Untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac Produksi Sinovac Biotech Incorporated Yang bekerjasama dengan PT Pertama, kami dari Komisi 9 Melihat bahwa bangsa ini itu ada Randatan yang membuat kita harus berpikir bersama Menghasilkan berbagai produk yang menyatakan masyarakat Dan itu dijamin dalam konstitusi undang-undang dasar Maupun undang-undang kesehatan dan instruksi presiden Dalam proses itulah kemudian Komisi 9 Melihat bahwa salah satu yang paling terkepati Yang bisa kita hasil sebagai obat atau vaksin adalah vaksin Nusantara Berdasarkan berbagai macam progres yang sudah dilalui Di luar vaksin terhadap media juga sudah mulai berkembang Nah, kami sebenarnya terkait hal vaksin Nusantara ini Sudah rapat secara khusus Dengan badan POM Kementerian Kesehatan Para peneliti dari Karyari Dari UBIT Dari Balitbangkes Dan dari Aviata Dan juga melibatkan dua orang ahli independen Yang namanya Prof. Amin Subban Ryo Direktur dari Eikman Yang juga sementara menghasilkan vaksin Dan berpengalaman menghasilkan vaksin Dan juga Prof. Nidong Dan juga sudah berpengalaman dulu waktu jaman Luturung, kad, dan sebagainya Dan juga sudah pernah membuat vaksin juga Akhir diskusi itu Dan kami di sini waktu itu pada saat itu berkesempatan Kedekaria di Semarang Kami menemukan bahwa Dari berbagai data yang disampaikan oleh peneliti Untuk uji klinis pasir pertama Yang hanya, sekali lagi ya Yang hanya melihat aspek keamanan Itu tidak ada alasan apapun Dari badan POM Untuk menunda-nunda Atau mempertama Kemudian uji klinis sahab dua Dan kemudian itu sudah kita setakat Diberi perdebatan yang panjang Bahwa badan POM Sudah setakat bahwa seminggu setelah pertemuan dengan kami Itu akan mengulakan uji klinis sahab kedua Yang mengatakan sendiri itu badan POM Melalui 2% Yang itu mengikat badan POM juga Nah terus-terusan yang kami kaget adalah Ketika badan POM Dengan berbagai macam alasan Kemudian mengatakan bahwa Ada banyak hal yang bermasalah dalam pengudian ini Yang justru itu tidak disampaikan Ketika dalam ruang rapat yang tiba-tiba terbuka Dan kami mengetahui juga Bahwa proses ketika Para peneliti ini juga Mengalami sesuatu yang oleh badan POM itu Ya saya gak enak menyampaikan di sini lah Tapi kan itu tidak fair lah Tidak fair di sini? Pak Meki mohon maaf Tidak fair di sini maksudnya apa? Pak Meki tidak fair di sini maksudnya apa Pak? Maksudnya begini ya Bagaimana para peneliti itu juga Untuk juga tidak boleh mengatakan kepada publik Bahwa mereka mengalami sesuatu oleh badan POM Kemudian tidak boleh mengatakan bahwa Misalnya mereka tidak boleh Mengakui bahwa mereka tidak memberikan data yang sesuai Dan ini kan gak fair gitu lah Para peneliti itu Ditekan dan tertekan Itulah yang membuat kemudian Karena ini sudah satu bulan dari kemudian Tidak ada progres Dan kemudian kami juga mendengar bahwa Mulai ada perubahan oleh para peneliti Ya sudah lah mereka merepon Semua catatan badan POM dengan baik ya Kemudian dibuatnya sekarang Ada syarikat Oso Prosesnya berjalanan Nah ini bagian dari dukungan kami Ingin memastikan agar Semua pembicaraan yang sudah kita putuskan bersama Untuk kepentingan bangsek Kita kekurangan vaksin Mbak Putri Sudah gitu kualitas vaksin yang masuk hari ini Di Indonesia Vaksin Kinovac Keamanannya oke tapi Efikasinya rendah AstraZeneca juga sama Efikasinya bagus Tapi keamanannya yang kemudian bersoal Karena di beberapa negara Kemudian dia dicek kembali Maksud saya gini Kecuali vaksin kita di Bersalimpan Kita mungkin juga mungkin agak lebih santai ya Mengurus vaksinnya Baik, baik Pak Menggi Vaksin tidak ada Kualitasnya seperti itu Kami datang bersama Ketua tim penelitinya Saya ajak generasi-generasi muda Yang pertama Dr. Yeti Saya perkenalkan Dari UNDIP Dan Rumah Sakit Karyadi Beliau yang waktu uji klinis Tahap 1 Dan yang generasi muda lagi Untuk yang uji klinis tahap 2 Dr. Johnny Spesialis penyakit dalam Kolonel Untuk yang di RSPAD Juni mohon di Maksudnya dimaksikan dulu Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Yeti Membantu Kuliseser Atau pembantu penelitian Dalam uji klinis Vaksin Nusantara fase 1 Dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Dan dengan FK UNDIP Saya ingin melaporkan Dari fase 1 Mungkin sebelumnya sudah Banyak didengar Bahwa kami sampai saat ini Masih melakukan evaluasi Jadi rencananya Evaluasi Tetap kita lakukan sampai 1 tahun Karena kita sudah Melakukan perlakuan Jadi tujuan evaluasi tersebut Satu Ingin memfollow up Efek sampingnya Yang kedua Kami juga ingin Memiliki data Mengenai Apa namanya Kekebalan Jangka panjangnya Kan vaksin itu Tujuannya kan memang Untuk menciptakan Kekebalan jangka panjang Dan Alhamdulillah Pemeriksaan Dari follow up yang kita lakukan Mengenai efek samping Jadi pada waktu fase 1 Didapatkan KTD atau Kejadian tidak diinginkan Atau adverse event Itu 70 Sekitar 70% Sebenarnya itu bukan Angka yang tinggi Jadi Harap diketahui Yang namanya Adverse event itu Adalah semua Kejadian Baik itu berhubungan dengan Vaksin maupun tidak Jadi misalnya Pasien setelah disuntik Kemudian pulang Dia mengalami kecelakaan Itu termasuk Kemudian mondok Itu termasuk Serius adverse event Meskipun tidak Berhubungan dengan vaksin Jadi jangan hiran Penelitian-penelitian Vaksin lain pun Angka adverse eventnya Sangat tinggi Bahkan ada yang 100% Karena itu pun Apa semua kejadian Yang tidak diinginkan Itu dicatat Jadi jangan hanya melihat Oh kok tinggi 70% Jadi tidak seperti itu Nah Dari adverse event Nanti akan kita Telah ah lagi Apakah itu berhubungan Dengan vaksin atau tidak Siapakah yang menentukan Itu berhubungan Dengan vaksin atau tidak Adalah DSMB Atau tenaga ahli Dalam hal vaksin Sesuai kepakarannya Dia yang akan menentukan Apakah berhubungan Dengan vaksin atau tidak Nah Karena ini fase 1 Jadi kami sangat Consen dengan Safety Memang tujuannya Penelitian fase 1 itu Adalah untuk melihat Safety Jadi pada evaluasi Pada fase 1 Didapatkan Kejadian itu Yang tidak diinginkan Itu rata-rata adalah Derajat ringan Derajat ringan Jadi tidak Tidak ada Satupun Pasien yang Memerlukan perawatan Ataupun Mondo Kemudian Waktu itu juga Ditanyakan kepada Subjek Jadi memang Keluhannya memang Rata-rata adalah Reaksi yang lokal Ya Lokal Derajat 1 Atau 2 Terus kemudian Ada Yang waktu itu Agak heboh juga ya Efek samping D3 Ini saya sekalian Memelukuskan ya Jadi Waktu itu disampaikan Karena hubungannya Dengan lab Ya Jadi saya sampaikan disini Yang D3 itu adalah Pasien Yang Memiliki Mengalami Kenaikan kolesterol 250 6 237 233 Itu ada Ada 3 subjek Dan itu Ternyata Kemudian kita Laporkan ke Laporkan ke DSMB Dan juga Komisi Etik Kemudian ditelah Ternyata DSMB Menganggap Itu tidak Berbahaya Karena Pasien itu Dilakukan Pemeriksaan itu Tidak dalam Kondisi puasa Sehingga Kolesterol itu Kadangnya sangat Fructuatif Jadi pasien-pasien Seperti kita Habis makan Seafood Mungkin dicek Langsung naik Nah seperti itu Jadi pasien-pasien ini Tidak berpuasa Sebelumnya Kemudian dia Kebetulan memang Dalam Anasinya Dia menganggap Banyak makan Makan Perlemak Semeram sebelumnya Ya Dan itu Sangat ringan Sehingga Tidak ada kejara Kemudian oleh DSMB Dibutuskan bahwa ini Kemungkinan besar Tidak ada Dibutuskan dengan vaksin Karena memang Pasien tidak berpuasa Terus kemudian juga Ada kenaikan Natrium Tapi sangat ringan Dari 140 Ke 148 Ya kalau Secara angka Memang ada kenaikan Tetapi kita sebagai Kalau dari Kenaikan mata Ini sih Tentu kita tahu Bahwa itu Dibutuskan artinya Kenaikan segitu itu Jadi sebenarnya Boleh dibilang bahwa Efek sampingnya itu Sangat minimal Dan aman Saya kira Saya kira semua kenaikan Sih tahu Bahwa kelebihan Auto-lock itu Justru Ada Side-effectnya Kenapa? Karena memang Itu adalah produk Dari Darah kita sendiri Dimasukkan sendiri Itulah keunggulannya Jadi kita sebenarnya Untuk safety Kita berani Diadu dengan Yang lain Karena Semua kenaikan Sih tahu lah Kalau auto-lock itu Pasti Efek sampingnya Leringan Dibanding dengan Yang kita memasukkan Benda asing Seperti itu Nah Kemudian kami juga Melakukan Pemeriksaan Immunitas Alhamdulillah Pemeriksaan yang kita lakukan Itu cukup lengkap Ya Bahkan Lebih lengkap Dari Apa namanya Penelitian-penelitian Vaksinan yang kita lihat Ya Ada beberapa yang Kita lebih Lengkap jauh ya Jadi kita itu Melakukan Pemeriksaan Antibodi Ya Selain itu juga Pemeriksaan CLT Jadi tujuannya Kita ingin mengetahui Antibodinya Kita hitung Tethernya Dan juga Dihitung Neutralisinya Atau kekuatan Untuk menetralkan Virusnya Nah Kemudian Pemeriksaan CLT Kita lengkap Dengan memeriksakan Absolute CLT CLT Memory Maupun Effektor Jadi Saya kira ini cukup lengkap Kita bisa melihat Di jurnal-jurnal lain Bahwa Vaksin-vaksin Yang di luar negeri Kadang-kadang Monitor Untuk Immunogenitas Tidak selengkap ini Ada yang Cuma meriksa Ini Apa namanya Tintra Antibodi Dan NAB Seperti itu Ya ini Harus kita pahami juga Bahwa dalam kondisi pandemik ini Tidak semua riset itu Berjalan dengan sempurna Karena kita kejar-kejaran Dengan waktu Bukan berarti mereka jelek Dan sebagainya Kadang-kadang ada pertimbangan Supaya mengejar waktu Dan sebagainya Seperti itu Tetapi kita karena Ini masa satu Jadi kita ingin Seideal mungkin Jadi kita Memeriksa Semuanya Dan kita juga Pemeriksaannya Tidak cuma di tempat kami Kami juga melakukan Pemeriksaan eksternal Sebagai pembanding Jadi tidak hanya di Semarang Kami juga mengirim Sampai eksternal itu Ke Prodia Dan kami juga mengirim Pemeriksaan kami Ke Surabaya Jadi Supaya bisa Lebih objektif Seperti itu Nah dari hasil Pemeriksaan Imunogenitas itu Ternyata ada Dosis yang potensial Kemudian kita Sampaikan Karena itu akan Menjadi pijakan Untuk penelitian fase 2 Dosis itu Menjadi pijakan Kemudian Dilakukan Dengan penelitian fase 2 Nah kami pun Masih melanjutkan Apakah memang Vaksin Musantara ini Punya kekebalan Jangka panjang Buat apa Efektif Kalau hanya 3 bulan Sementara pandeminya Sudah hampir 2 tahun Dan belum ada Tanda-tanda akan Usai dalam Waktu singkat Evaluasi 3 bulan Seperti Untuk Sepertinya Itu Antara kejadian Yang tidak diinginkan Tapi makin menurun Jadi sangat ringan Dan hanya 6 orang Itu sangat ringan sekali Dan tidak Dan tidak terkait Dengan vaksin Kemudian Untuk imunogenitasnya Poses potensial Tadi Ternyata Dia Baik di Apa Kenaikan Titer antibodinya Maupun Di pemeriksaan Sel T Jadi sel T Itu untuk Imunitas Yang sangat panjang Itu ternyata Dia masih bertahan tinggi Dalam Evaluasi 3 bulan Nah Ini kita lanjutkan Dengan yang 6 bulan 6 bulannya Itu bulan ini Pak Bulan ini Untuk Kejadian tidak diinginkan Sama sekali Sudah tidak ada Nah Untuk Imunitasnya Baru kita kerjakan Jadi belum ada Apa namanya Belum ada Hasil untuk Wabarakatuh Sampai jumpa